Saudara Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyayangkan atas langkah KPK yang menghentikan penyidikan perkara BLBI atas tersangka Syamsul Nursalim dan istrinya. Disampaikan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, kecurigaan akan terbitnya SP3 atas kasus BLBI sudah diduga oleh kalangan akademisi dan para pemerhati masalah korupsi. Pasalnya, revisi Undang-Undang KPK yang sejak awal menuai polemik memungkinkan KPK mengeluarkan SP3. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kelak akan banyak kasus korupsi besar yang ditangani KPK berakhir dengan SP3. Ia juga menilai yang dilakukan oleh KPK merupakan langkah mundur dalam upaya untuk memberantas korupsi. SP3 ini adalah buah dari revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh pemerintah dan presiden. Memang dalam revisi tersebut, seperti ada niat untuk nanti memberikan SP3 untuk kasus-kasus yang penting dan strategis. Dan ini terbukti ketika kasus BLBI yang sangat strategis tersebut diberikan SP3. Nah, yang dikhawatirkan SP3 ini bukanlah SP3 terakhir. Kedepan sangat mungkin akan ada SP3 untuk kasus-kasus yang lain. Namun saya ini alasan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK, KPK masih bisa menyidik swasta tanpa melibatkan APH atau penyelenggaraan negara jika kasusnya merugikan keuangan negara lebih dari 1 miliar. Oleh karena itulah, menurut saya penjelasan KPK sejauh ini tidak memadai. Dalam program Kompas Petang PLT Judibicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri menyatakan bahwa penghentian penyidikan perkara yang menjerat Syamsul Nursalim dan istrinya Iji Syamsul Nursalim telah sesuai aturan hukum yang berlaku. Putusan akhir pada tingkat Mahkamah Agung dalam perkara eks-kepala BPPN Syaf Rudin Arsyad Tumenggung menyatakan ada perbuatan sebagaimana dakwaan, tetapi bukan tindak pidana. Menurut Ali, KPK telah berupaya maksimal sampai mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan ditolak oleh Mahkamah Agung. Ali menambahkan, masyarakat dapat menguji penghentian kasus ini dan KPK siap menghadapi gugatan itu. Disimpulkan saat ini bahwa KPK tidak bisa melakukan upaya hukum lain. Jadi sudah maksimal dan kemudian tadi dihubungkan dengan pasal 11, penyelenggara-negaranya bukan tindak pidana. Berikutnya tentu pelaku peserta, dalam hal ini adalah SN dan ISN, juga tidak bisa dilanjutkan penyelidikannya. Dan kemudian sesuai dengan undang-undang, yaitu pasal 40 undang-undang KPK, maka penyelidikannya dihentikan. Demi kepastian hukum tentunya. Masyarakat dalam ini ataupun perwakilan masyarakat bisa menguji penghentian baik penyelidikan maupun tentutan oleh KPK ini melalui jalur pra-peradilan. Tentu KPK siap untuk menghadapi pra-peradilan ini dan akan disampaikan argumentasi apa yang kemudian menjadi keputusan KPK untuk dihentikan. Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki, berencana akan menggugat KPK ke pengadilan setelah sebelumnya mengumumkan penghentian penyelidikan kasus BLBI dengan tersangka Syamsul dan Isti Nur Salim. Maki menyebut penghentian perkara BLBI oleh KPK tidak tepat karena sebelumnya dalam dakwaan yang pernah dibuat KPK disebutkan ada penyelenggaraan negara yang terlibat. Maki meminta KPK serius mengungkap kerugian negara dalam kasus BLBI ini. itu berencana mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan Jakarta Selatan melawan KPK untuk membatalkan SP3 tersebut. Alasannya adalah diantara lain, satu karena KPK berdalih dalam melakukan SP3 itu dengan bebasnya Sabrudin Arsat Temenggung maka penyelenggaraan negara menjadi tidak ada. Padahal alasan saya nanti untuk pra-peradilan itu adalah salah itu alasan KPK itu. Kenapa? Penyelenggaraan negara masih ada. Ini berdasarkan surat dawaan yang dibuat KPK sendiri untuk menyidangkan Sabrudin Arsat Temenggung. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Terima kasih telah menonton!